Hari itu saya pergi ke Indonesia, cakap Indonesia Ramah di Semarang dengan Yogyakarta Masya Allah berarti Ustaz Dhani dah ke Semarang kan? Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehingga bisa bertetap muka di video kali ini guys ya Dan kita akan mereaksi sebuah video dan juga mengaji sekaligus disini Bersama Ustazah Nur Hafizah Musa Dan ini video terbaru beliau Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dan juga ilmu pengetahuan di dalam video ini ya guys ya Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dan juga kepada Allah SWT Oke ini daripada channel Nasihat Ustaz Ustazah Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita tengok videonya bersama Let's go Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati. 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 Oh, cого Cina. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sebenarnya, Teman menikmati. Ustazah asal negeri sembilan, mak ayah negeri sembilan, berumah tangga dengan orang mana tadi? Orang yang kuatabahu kelata, duk melor rumah dia. Jadi dikurniakan tujuh orang cahaya mata, ada dah dua menantu dan berbunga-bunga hati baru seminggu boleh cucu. Agaknya pernah jaga cucu seminggu, duduk lalai beruk, sampai jaga anak-anak cucu dalam pantang, tanpa demam kot ya. Bertugas, pernah bertugas selama 23 tahun lebih kurang. Sebagai persyarakatan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Ustazah baru sahaja, bersara awal, bersara pilihan pada 2 Mei tahun lepas. Sebelum ni, aku bekerja lah, sebok lah, masya Allah. Dan sekarang mengurus dan mengasas, mengasas tu dah lama dah, 8 tahun dulu. Sekarang menguruskan, bersama dengan Dr. Azhar, suami istazah, mahat tahfiz integrasi sains Madinatul Hufaz. Di lempah melewar bombak Kuala Lumpur. Sebut Kuala Lumpur tu bukan apa. Tanah tahfiz tu, nilaiannya adalah tanah Kuala Lumpur. Masa kami nak buat tu, tuan-tuan sekalian, Fasar yang kedua ni, harga tanah sahaja 1.8 juta. Bukan besar tanah pun. Kalau Alu Limbat, 1.8 juta agak-agak besar mana? Oh, berapa ekal? 1.8 juta. Ni bolehlah. Bolehlah. Sikit lagi nak sampai 1 ekal. Tanah Kuala Lumpur. Masya Allah. Dan ada pelajar ni, tuan-tuan. Sekarang, sekarang ada 300 lebih pelajar. 300? Ya. Masuk lagi bulan 3 ni, 100 lebih. Maknanya lebih kurang 500 orang pelajar. Masya Allah. Sekolah tu agak besar, ramai. Ya. Memang Ustazah alu-alukan datang ziarah. Tapi nak kena match dengan jadual Ustazah. Sebab nak Suza sambut kan? Nak Suza selawat depan pintu kan? Kan? Macam mana Masjid Alu Limbat sambut Ustazah. Jadi kita nak sambut lah. Tapi kena jadual tu kena bersesuaian dengan jadual Ustazah. Ya. Jadi itulah kesibukan sekarang. Menguruskan tahfiz. Program dakwah. Menguruskan keluarga. Dan banyak juga. Apa ni? Berjalan. Kata Mustafir. Bawa rombongan. Untuk. Modul-modul. Ya. Ma'arifatullah. Mengenal Allah. Subhanahu wa ta'ala. All right guys. Dan selesai videonya. Dan itulah tadi video. Syamah daripada nasihat daripada Ustazah nih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!